Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys terima kasih sudah klik video ini ya guys jangan lupa subscribe nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya oh ya guys ini ada burung cipo ya guys burung cipo atau burung sirtu nah di video kali ini saya akan menjelaskan mana yang jantan dan mana yang betina ini guys ini ada dua ekor ya guys atau satu pasang ini usianya semenjak saya ambil itu kurang lebih 12 hari ya guys ini sudah 12 hari usianya nah ini ekornya sudah lumayan panjang ya guys ini yang besarnya dan ini yang kecilnya dilihat dari warnanya mana yang jantan dan mana yang betina ini sudah kelihatan ya guys dari samping sini sudah kelihatan nah ini sudah lumayan besar ya guys ini usia 12 hari nah itu ekornya oh ya guys langsung saja mana yang jantan dan mana yang betina nah coba kita perhatikan ya guys di antara yang dua ekor ini mana yang jantan dan mana yang betina nah ini guys coba perhatikan yang sebelah sini ini ya nah ini bunyinya itu kayak ngik-ngik-ngik terlalu sering bunyi ngik-ngik nah pertama itu guys itu yang betina nah ini ini agak diam ini ini kalau di siul nyaut ini guys kalau sudah usia 12 hari satu minggu pun biasanya sudah nyaut nah yang jantan ini tandanya yang jantan nah tanda-tanda jantan atau betina itu sangat gampang lihat dari pinggir bola matanya ini pinggir bola matanya itu kuning ya guys kuningnya itu mencolok dia sangat mencolok warna kuningnya di matanya itu sangat mencolok nah yang sebelah sana tuh lihat tidak begitu mencolok warna kuningnya nah yang kedua itu dari paruhnya ya guys dari paruhnya itu kelihatan juga mana yang besar mana yang kecil nah ini paruhnya agak kecil agak pendek ya guys sedangkan ini paruhnya besar ini nah nah itu nah kelihatan guys warna hitamnya juga lebih pekat yang sebelah sini ini jantan yang paling besar itu jantan nah perhatikan guys yang ini yang ini bunyinya cuma ngek 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 aja yang sana itu jarang bunyi itu bedanya nah ini usia 12 hari semenjak saya ambil udah saya hasil bunyi dia melawan dia guys itu tandanya ya guys tandanya itu dari warna pinggir bola matanya ini yang betina dan sana yang jantannya itu bedanya bunyinya pun yang jantan itu jarang kayak piek-piek itu sekali-sekali dia jarang ini udah kenyang ya guys udah saya kasih makan ini makanannya saya kasih jangkrik ya guys 3 ekor jangkrik 3 ekor per 2 jam itu saya kasih makan paling lama 3 jam 3 ekor nah saya selingin sama ulat hongkong guys ulat hongkong nah ulat hongkong 3-4 tergantung besarnya guys nah saya kasih juga keroto ya guys keroto itu 2 hari sekali keroto ini usia 12 hari semenjak saya ambil ini bulunya sudah agak full ya guys sudah agak full terlambat kemarin ngambil yang kedua disini itu kelihatan ya guys ini ada sedikit jambul atau jengkir yang sebelah sini kelihatan guys jambul atau jengkir ini ada sedikit ya guys sedikit sekali sebelah sini ini sebelah sini ini yang jantan ini kelihatan ini sedikit sekali nah tuh kelihatan sekali untuk warna tidak begitu mencolok ya guys kalau usia segini kalau warna nah yang paling kelihatan itu warna di bola matanya bola matanya yang kedua bunyinya nah ini yang jantan yang besar untuk parunya perhatikan guys ini parunya parunya lebih panjang ini ujungnya juga lebih agak bengkok dia untuk perawatannya jangan lupa dijemur pagi ya guys sekitar setengah jam ya pukul 7 atau pukul 8 pagi itu kita jemur agar mereka sehat ya guys dan jangan lupa jangan telat untuk kasih makannya jangkriknya ulat hongkongnya dikasih keroto juga atau telur semut ya guys supaya sehat oh ya guys kalau burung cipo ini ketahu saya jangan dimandikan guys jangan basah maksudnya kalau mau dimandikan juga semprot halus jangan basah kuyuk nah ini karena masih anakan beda dengan burung yang lain guys ini kemarin saya semprot dia kayak kedinginan gitu beda dengan burung burung lain kayak burung ciblek itu disemprot tidak apa apa tapi jangan basah kayak sekedar kena ambun gitu aja baru kita jemur ya guys ini jantannya ini jantannya ini sudah kenyang ya guys ini sudah kenyang ini burung ini kalau kenyang itu tidur kenyang tidur kenyang tidur sudah panjang ini ini lupa saya bersihkan tadi pagi karena ada kegiatan tadi kalau di alam liar surat sudah liar sekali ini kelihatan ganteng sekali itu kelihatan parunya jangan lebih nyaut yang ini karena ini jantan oke guys terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat mana tahu jumpa di om diokan jangan lupa lihat alis matanya lebih pekat atau lebih kuning yang beti oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys